Kilang minyak balongan milik PT Pertamina Persero yang ada di Indramayu, Jawa Barat terbakar pada Senin Dini Hari. Kebakaran ini diawali dengan bentuman yang sangat hebat hingga langit memerah di Indramayu. Mau tahu selengkapnya? Simak. KMP5 Kilang minyak milik Pertamina yang terletak di balongan Kabupaten Indramayu ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Bahkan perharinya mampu memproduksi hingga 125 barrel. Menurut PLT Kasi, Penyelamatan dan Evakuasi Pemadam Kebakaran Indramayu menyatakan kilang minyak milik Pertamina baru saja terbakar. Namun sesuai dengan hasil penelusuran, ternyata kilang minyak milik Pertamina sudah 3 kali terbakar. Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah Indramayu menyatakan 6 orang mengalami luka bakar yang sudah ditangani oleh RSUD Indramayu. Kenam orang itu merupakan petugas kilang. Kebakaran hebat ini menyebabkan 2.500 orang mengungsi. Terutama mereka yang tinggal di radius 500 meter dari lokasi kejadian. Pegiatan bisnis utama di kilang minyak ini adalah mengelola minyak mentah dari duri dan minas. Kemudian diproduksi menjadi BBM, yaitu BBM, non-BBM, dan petrokimian. Meski begitu, Pertamina mengaku kepada masyarakat tidak perlu khawatir akan pasokan minyak. Itu dia 5 fakta tentang kebakaran kilang minyak di Indramayu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube GMP.com Terima kasih telah menonton!